Intro Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Wendy Juwaps Ya, di video kali ini aku akan membahas yang namanya mengenai Kenapa sih aku membahas mengenai yang namanya tabung-menabung, budget-membudget, atau planner money Nah, sebenarnya seberapa penting dan sebenarnya apa aja sih tabungan yang harus kita ketahui Nah, di video kali ini aku akan sedikit memberikan penjelasan yang sedikit yang aku pahami dan aku tahu gitu Semoga teman-teman bisa memahaminya ya So, stay tune di video kali ini Menabung, kayaknya ya nggak asing ya buat orang-orang gitu Pasti semua orang pasti memahami banget yang namanya menabung Istilahnya kalau menabung itu kayak ya menyisihkan dana yang kita punya dari Entah itu dari penghasilan, ataupun dari orang tua, ataupun dari saudara Ataupun dari dana-dana yang memang kita miliki gitu kan Yang memang sudah kita miliki dan dijadikan sebagai tabungan kita gitu Nah, sebenarnya seberapa penting dan apa aja sih jenis-jenis tabungan yang bisa kita lakukan gitu Dan ini tuh terkait dengan Kita tuh masuknya ke golongan apa gitu Apakah sebagai golongan pelajar, ataupun golongan Seorang mahasiswa, pekerja, ataupun yang sudah menikah mungkin Ini juga sangat-sangat, apa namanya, istilahnya Perlu diperhatikan gitu Nah, menabung ini seberapa pentingnya Pastinya sangat-sangat penting ya Karena dengan kita menabung ya Pastinya kita sudah memiliki dana simpan Dana simpan ini yang bisa dijadikan sebagai Dana yang bisa kita gunakan dikala kita membutuhkan Nah, disini aku akan menjelaskan nih Sebenarnya dana-dana yang kita tabung ini Jenis-jenisnya itu sama atau enggak gitu kan Karena memang ada beberapa tabungan Yang memang Yang memang diperuntukkan untuk hal-hal yang lebih Apa ya, istilahnya Lebih besar gitu Tergantung dari Istilahnya bukan niat ya Tergantung dari tujuannya masing-masing Karena dari masing-masing itu yang Tentunya yang bisa menentukan gitu Nah, sebenarnya Ada jenis apa aja sih tabungan yang bisa kita lakukan gitu Dan ini juga bisa Istilahnya Berkaitan dengan Nilai nominal yang kita miliki gitu Yang pertama Aku akan jelasin ya teman-teman Apa aja yang bisa kita Yang pertama Adalah Tabungan Investisasi Investasi Tentu yang namanya investasi itu jangka panjang ya teman-teman Karena ya Kenapa aku bilang jangka panjang Karena Ini dananya akan disimpan dalam kurun waktu yang Tidak sebentar gitu Tidak berbulan-bulan Bahkan mungkin Enggak cuma setahun, dua tahun Bisa lebih dari lima tahun, sepuluh tahun Kenapa disebutnya dana investasi Karena Ini untuk Siapa tahu Pada saat sepuluh tahun kemudian Apa yang kita tabungkan itu bisa berkali-kali lipat Dan ini itu sangat-sangat berguna Buat Orang yang memiliki dana yang berlebih lah istilahnya ya Terusnya Apa aja sih gitu kan Dana investasi jangka panjang itu yang bisa kita gunakan gitu Yang pertama seperti Investasi emas Emas ini dikatakan jangka panjang Karena ya bisa Yang namanya emas itu kan Pastinya Eee Akan terus Bertambah lah istilahnya gitu kan Setiap tahun gitu kan Dan sekalipun turun mungkin Enggak akan terlalu besar gitu Selanjutnya ada investasi jangka panjang rumah nih teman-teman Atau kayak kos-kosan kayaknya Ini juga disebut jangka panjang Karena ya yang namanya rumah Setiap tahun akan mengalami peningkatan gitu kan Dan dikala pasti butuh Pasti Kita bisa jual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding pertama kali kita beli Mungkin awalnya beli misalnya 100 juta mungkin ya Terus 5 tahun kemudian bisa naik menjadi 140 juta gitu kan Dan otomatis keuntungannya bisa 40 juta Jadi ini adalah tabungan investasi yang memang Diperuntukkan untuk nominal yang lebih tinggi Selanjutnya mungkin ada lagi yaitu Tanah teman-teman Tanah siapa sih yang gak Gak tertarik Karena tanah itu merupakan investasi yang paling menjanggikan tabungannya Karena ya pastinya Akan terus meningkat gitu Karena ya Meningkat Itu yang namanya tanah Ya pasti akan ada habisnya gitu kan Jadi setiap orang pasti membutuhkan tanah Dan jadi Dalam waktu itu pasti akan Terus meningkat teman-teman Jadi jangka panjang sangat-sangat Menarik tentunya kan Untuk kita ikuti Selanjutnya ada juga tabungan jarak pendek teman-teman Sebenarnya ini tabungan yang memang Yang biasa kita lakukan itu Dan biasa aku lakukan juga gitu kan Yang pertama seperti Untuk tabungan Sakit gitu Kalau misalnya tiba-tiba kita Lagi sakit Ataupun Ya ada sesuatu hal yang memang Tarjun gitu Dengan kondisi Kita gitu kan Dan Mungkin gak cuman kita Mungkin orang tua kita Saudara-saudara kita Yang lagi maaf Kayak Ya lagi Ada sedikit Tidak fit atau apa Kita bisa gunakan itu Selanjutnya ada juga Apa namanya ini Kayak musibah Kayak kebanjiran Ataupun Ya musibah-musibah Yang kita tidak Akan pernah tahu Kapan terjadinya Dan ini juga sangat berguna Selanjutnya juga Ataupun disebutnya Dengan dana darurat Sebenarnya ini dana darurat Biasanya aku Sering banget Dila asin ya teman-teman Bisa disebut Dana terduga juga Sebenarnya Karena ya ini Dana darurat itu Dipuntukkan untuk Ya hal-hal eksperti tadi Seperti Tiba-tiba ada Kondisi kita lagi Gak fit Otomatis kan Butuh dana Buat kayak rumah sakit Ke dokter Ataupun Bencana Baik untuk Terjadi Untuk diri kita Maupun Keluarga Ataupun Orang-orang terdekat kita Selanjutnya Yang ketiga adalah Tabungan Yang harus juga Perlu Kita kan gak mungkin lah Selamanya Di dunia ya kan Otomatis kita butuh Yang namanya Sedangkah Yang laku Sebutnya Apa yang Tabungan Kaki Rampil Ya Karena Sebagai bekal Nanti Keluar Yang kita Pertanggung jawabkan Nah ini Yang bisa kita Gunakan Untuk Apa yang Sedekat Pada orang-orang Yang memang Membutuhkan Kepada orang-orang Yang memang Apa namanya Perlu Dan kita bisa Dijadikan Tabungan ini Sebagai Dana yang Perlu kita keluarkan Dari Nilai Penghasilan Yang kita dapatkan Sangat Perlu Perhatikan juga Sedekat Memberikan Kepada orang-orang Yang memang Membutuhkan Makanya Aku sebut ini Sebagai Kita Mengakhir Atat Teman-teman Mungkin Bagi Sebagian orang Memang Sudah Menjadi Apa yang Istilahnya Hal yang Sudah Dibajetkan Setiap Bulannya Dan yang Keempat Adalah Tabungan Keinginan Kayaknya Sering Aku Bahas Karena Ini Bisa Disebut dengan Challenging Saving Challenge Itu Keinginan Teman-teman Siapa Si yang Tidak Punya Keinginan Pasti Setiap Orang Menuju Keinginan Bahannya Kalian Keinginan 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 Ini Yang Mungkin Diluar Dari Istilahnya Kayak Pemasunan Kita Apapun Apa yang Kita Menikin Jadi Ini Perlu Dibajetkan Dalam Menabung Misalnya Aku Kan Lakukan Sering Kayak Saving Challenge Saving 500 Untuk Beli Apa Ataupun Saving 1 Juta Dan Ini Tabungan Keinginan Itu Bisa Seperti Keinginan Membeli Handphone Pastikan Kita Pengen Memiliki Handphone Baru Siapa Si yang Gak Pengen Memiliki Handphone Baru Ini Bisa Dijadikan Sebagai Alat Untuk Menabung Teman Ataupun Mungkin Kita Ingin Beli Laptop Buat Orang Orang Yang Kuliah Biasanya Sangat Penting Laptop Sebagai Media Atau Alat Untuk Mengerjakan Tugas Atau Tugas Akhir Yang Saya Memusingkan Itu Termas Perhatikan Juga Selanjutnya Mungkin Keinginan Untuk Holiday 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 Ini Pasti Khas Aja Ya Simbol Menabung Jadi Sangat Sangat Berguna Jadi Intinya Bahwa Menabung Ini Sangat Sangat Pertu Ting Dan Sangat Sangat Relate Dengan Kehidupan Kita Semua Ini Perlu Kita Pahami Karena Isilahnya Menabung Itu Menjadi Salah Satu Aspek Kehidupan Yang Mungkin Tidak Bisa Dihindarkan Di Dalam Kehidupan Kita Jangan Sampai Menabung Hanya Sebagai Isilahnya Hanya Sebagai Tambahan Hidup Jadi Ini Sangat Sangat Penting Teman Teman Dan Satu Hal Yang Menabung Jangan Dijadikan Beban Karena Setiap Orang Memiliki Persepsi Masing Masing Dan Jangan Dijadikan Sebagai Duh Karena Ingin Beli Ini Kita Harus Memaksakan Kendak Ataupun Memang Istilahnya Dijadikan Beban Jangan Sampai Seperti Itu Dan Setiap Tabungan Ini Memiliki Reward Masing Masing Setiap Orang Pasti Bisa Menabung Bahkan Kayaknya Jaman Jaman SD Ataupun Kayak Jaman Jaman TK Kita Sering Banget Dikasih Apa Namanya Wujangan Sama Apa Namanya Sama Guru Ataupun Sama Orang Tua Kamu Kalau Misalkan Sudah Besar Ataupun Sudah Mengerti Uang Istilahnya Ya Harus Bisa Bisa Menabung Bahkan Kayaknya Waktu TK Kita Punya Ini Kayak Buku Tabungan Gitu Ya Nggak Sih Dan Itu Juga Sebagai Cara Untuk Kita Bisa Terbiasa Melakukan Yang namanya Proses Menabung Teman Teman Dan Sungguh Asik Kalau Teman Kalian Kita Sudah Menabung Itu Oke Teman Teman Jadi Itu Aja Jenis Jenis Tabungan Yang Pertama Tabungan Investasi Jangka Panjang Dimana Ada Yang Pertama Itu Ada Emas Mungkin Aku Akan Tulis Ini Ada Emas Contoh Aja Emas Terus Ada Rumah Ada Tanah Biar Teman Teman Bisa Kebayang Jangka Pendeng Untuk Dana Darurat Musibah Selanjutnya Untuk Tanda Akhirat Ya Selikah Lalu Ada Tabungan Kerina Seperti Beli Handphone Lalu Ada Laptop Atau Kalian Jadi Semuanya Memiliki Jenisnya Masing-masing Sangat Sangat Penting Teman-teman Jadi Aku Di akhir Video ini Aku Masih Tulisan Kayak Semangat Supaya Apapun Yang kita Lakukan Di Hidup Hidup Harus Tetap Semangat Karena Apalagi Di Tengah Tengah Menjadikan Sebagai Belajaran Bahwa Apapun Itu Bisa Terjadi Jangan Sampai Hal Ini Menjadikan Kita Tidak Semangat Dan Menjadikan Kita Malah Bermalas Malasan Atau Tidak Apa ya Tidak Semangat Isilah Teman-teman Jadi Itu Aja Yang Bisa Aku Share Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Pastinya Dan Jangan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Juga Subscribe Dan Yang Paling Penting Untuk Share Di Seluruh Sosial Media Yang Teman-teman Punya Terus Karya Terus Semangat Dan Terus Menjalani Semuanya Tetap Dengan Prestasi Teman-teman So Thanks for Watching See you Next Video Bye 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 Bye